Halo teman-teman, nama saya Aris Satya dan kembali lagi saya main Green Hell. Kali ini saya sudah kembali ke rumah saya, yang di dekat air terjun ini. Di video sebelumnya saya sudah memindahkan bambu-bambunya di bawah sana. Tidak kelihatan ini, ketutupan ini. Jadi saya juga sudah bawa ini. Jadi di video sebelumnya saya ambil ini, bambu stick, terus long bambu stick itu sudah di bawah sana. Cuma ini ketutupan daun ini. Ya jadi saya bakalan bikin di bawah sana aja ya, karena kali ini di video ini saya bakalan bikin ini. Bakalan bikin medium bambu shelter, terus juga bikin ini, bambu smoker. Bentar saya lihat lagi, ini bambu smokernya ada kayak itunya ya. Kayak ada tutupannya ini mungkin, bisa nggak ini ya buat nutupin supaya nggak kena hujan gitu. Oke jadi saya bakalan langsung aja ya, kita bakalan ke bawah. Saya nggak bisa bikin di atas sini karena penuh, jadi nggak bisa. Saya rencana mau ini, mau saya hancurkan ini, cuma ternyata nggak bisa dihancurkan ini. Saya udah berapa kali pukulin, nggak bisa. Setelah saya cek-cek, ternyata emang belum ada fitur itu. Belum ada fitur buat ini, ngancurkan building atau untuk ngancurkan bangunan ini. Belum ada fiturnya ya, maklum lah ya. Game-nya masih itu, akses ya. Masih awal-awal lagi, masih baru-baru aja rilis gitu. Kayaknya baru satu bulannya ya, baru satu bulan kayaknya rilis ini. Oke, sekarang langsung aja kita bakalan bikin ini dulu ya. Medium bambu shelter, waduh besar banget. Aduh, aduh ketutupan. Oke, ini dia. Oke, ini ngadep kemana, kayaknya seterah aja ya. Nggak ada kemana, kayaknya sama aja. Kayak sama aja, bentar saya cancel aja dulu. Terus, aduh hujan lagi. Nah, ini dia. Kayaknya kurang lebih sama aja ya. Jadi saya bakalan taruh di sebelah, apa ini? Ini ketutupan daun kalau kayak gini. Warna kuning. Ya, mungkin kayak gini mungkin ya. Atau bentar-bentar. Saya bakalan potongin ini dulu, ini daun-daun ini. Nah, saya potong-potongin dulu ya daun-daunnya. Terus kita bikin. Karena dia nganggu daunnya. Kita nggak bisa bikin kalau ada daun kayak gini. Nah, kan. Oke. Udah, ya udah bersih lah ya. Saya potongin aja, masih ada. Eh, ini udah. Kayaknya udah ini. Oh, belum. Oke. Udah selesai. Oke, udah bersih dia. Jadi saya bakalan bikin yang ngadep ke sana. Ke arah sana. Mana tadi? Notebook. Terus medium, bambu shelter. Kayaknya sama aja ya. Memang sama aja posisinya. Terserah mau kemana. Oke, kayak... Bentar saya mundurkan dulu. Oke, bentuknya udah di ujung. Oke, agak kesinikan dikit. Create. Oke. Jadi ini dia. Bentar saya cek dulu dari atas ini. Akhirnya bagus. Oke, nice. Nice. Langsung aja. Blong bambu stick. Oke, ini dia. Blong bambu stick. Blong bambu sticknya. Jauh-jauh saya mindahkan ini. Bener-bener penuh perjuangan ini. Mindahkan long bambu sticknya. Dari tebingnya. Kayaknya pokoknya. Ya, lokasi blong bambu sticknya di sebelah sana. Bambunya. Ini seharusnya nyebrang. Itu ngelewatin tebing. Gila. Oke, kalau kalian nonton video sebelumnya. Kelihatan banget. Saya perjuangannya mau nyari ini. Kena cegat. Ya, dicegat jaguar. Ketemu itu lagi. Ketemu suku pedalaman. Kacau banget. Perjuangan keras. Oke. Sekarang tali. Aduh, tali lagi ya. Saya nggak. Saya nggak terbanyak punya ini. Punya banyak tali nih. Oke, saya cari dulu talinya. Terus, sisa berapa ini? 1, 2, 3. Ini 6. Sebelah sini. Terus, sebelah sini. 7, 8. Oke, 8 tali. Oke. S2. Dan harinya udah jam. Ya, mendekat di jam 4. Udah. Hampir jam itu. Hampir jam li. Jam 4. Udah hampir malam. Saya mau usahakan setidaknya itu selesai sebelum malam hari ya. Ini saya ambilin rob dulu. Emang bambu yang nggak susah carinya. Kalau ini sih bahan-bahan yang lainnya ada dekat sini. Udah-udah tersedia. Jadi enak aja. Yang bambu itu nggak repot carinya. Oke, teman-teman. Jadi ini saya lagi ngumpulkan palm lip ya. Ini. Karena ternyata perlu itu juga. Ternyata perlu palm. Bentar, saya taruhinnya dulu ya. Tali-talinya dulu. Robnya, taruhin dulu. Dia perlu... Apa namanya? Daun kelapa ternyata. Dan dia perunya 59. Banyak banget. Gila. Oke, sekarang long bambu stick lagi. Ini sudah saya kumpulkan ini 12 nih. Sudah saya hitungin tadi. Sudah ada 12. Kita taruhinnya dulu. Terus taruhin ini lagi. Oke. Ambil-ambil lagi. Oke, dapat sudah. Oke. Nah, ini dia palm lip-nya. Jadi banyak banget. Sisa berapa bambu stick-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 6 ya. Oh, masih banyak ini. Masih banyak. Dan juga saya perlu juga sih ini. Lombang bambu stick-nya buat bikin ini juga ya. Berarti 4. Iya. Oke, lumayan. 6, 4. Masih banyak. Saya masih punya. Oke, jadi palm lip-nya sekarang. Harinya udah mau malam. Kita bakal lanjut besok pagi aja ya. Masih mau rencana masak loh. Mau masak di lewat smoker gitu. Mau ngerasain. Karena kalau nggak salah smoker itu buat pengasapan. Dan dia lebih lama kalau nggak salah. Apa awetnya gitu. Apinya apa? Apinya lagi. Dagingnya diasapin gitu. Biar lebih awet. Lebih lama. Oke, teman-teman. Sudah pagi hari. Sudah jam 6 kalau nggak salah ini. Sudah jam 7 udah. Jadi pagi-pagi kita ngangkutin ini. Ngangkutin daun kelapa ini. Tepat bikin tenda. Bentar lagi jadi juga ya. Udah selesai bentar lagi. Oke. 5. 1. 2. Oh, udah selesai ini. Iya, udah jadi. Yes. Oh, ini dia bagus banget. Bentar saya taruhin dulu disini. Akhirnya selesai juga. Jadi emang saya harus ngelewatin 1 malam ya. Karena malam tadi udah itu gelap banget. Saya stop aja dulu. Sayangnya saya nggak bisa itu ya. Jadi ini dagingnya. Aduh, basih. Harvest. Aduh. Ini harvest aja. Ini buang ini. Basih daging kelapa saya. Aduh, kacau. Ini ada pisang. Ada pisang. Kayaknya saya destroy aja ya mungkin ya. Saya nggak perlu ini. Saya udah punya 2 sih. Destroy aja udah. Biar aja. Oke. Jadi udah selesai. Emang saya harus ngelewatin 1 malam dulu ya. Karena malam tadi gelap banget. Saya nggak bisa melihat. Dan juga dagingnya terpasah saya masak. Karena nanti bahkan basih. Kali saya rencana dagingnya. Tadi kan ada daging mentah kan sih. Tadi saya rencana mau itu buat dimasak di itu. Di apa namanya? Di sini. Bambu smoker. Tapi ternyata karena ya takut basih kan. Jadinya saya masak duluan ya gitu. Oke. Jadi sekarang kita bakalan bikin bambu smoker. Nah ini dia. Oh besar banget. Eh saya bisa taruh sebelahan sama sini ya. Ya bisa taruh sebelah sini. Atau mungkin sini mungkin. Iya. Saya bisa tidur ya sini ya. Nggak bisa. Save game? Lo nggak bisa save game ya. Ya nggak bisa save game ya. Oh ini. Oh sebelah sini save game ya. Di sini tidur. Di sini save game ya. Oke. Saya kira nggak bisa save game tadi. Oke. Sekarang kita tadi mana tadi? Bambu smoker. Berarti saya harus berburu lagi ya. Aduh. Oh itu ada. Bikin. Mesti tomba ikannya. Oke bentar-bentar. Oh ya jebakan ikan ya. Saya lupa. Saya lupa. Saya belum perhatikan itu jebakan ikannya. Belum saya cek. Taruh di. Taruh sini mungkin ya. Atau sini. Iya taruh. Iya taruh di sini aja udah. Dekat sama ini. Di pinggir sini aja. Bagus kelihatannya ya. Bentar. Ya kayaknya bagus sih. Oh bentar. Nggak rapatkan dikit lagi. Oke. Nama tadi bambu smokernya. Nah ini dia. Nggak kesini dikit. Kita cari posisi yang pas. Kalau dia. Kedep. Klip-klip sih. Kalau dia nggak bisa kayak gini ya. Kayak gini. Oke kayak gini aja udah. Sip. Oke oke. Long bambu stick. Taruhin. Dia perlu empat. Nah kan taruhin di sini kan. Terus. Bambu sticknya. Nah saya kurang. Jadi saya tinggalin aja. Saya harpes dari sini aja. Akan dapat. Nah. Ini apa ini? Oh bambu stick juga. Oke. Bambu stick juga. Harpes. Terus tali ya. Oke. Nice. Aduh. Kurang empat talinya. Aduh. Udah saya jalan aja. Saya bahkan berburu. Oh ini saya udah ketemu itu loh. Saya udah ketemu. Apa. Tomba saya yang sebelumnya hilang. Saya kira hancur. Ternyata dia cuma itu. Jatuh di tanah. Dan juga saya kehilangan. Saya ketemu tomba. Tapi saya kehilangan ini nih. Saya kehilangan. Saya gak tau ini. Mana yang saya. Bidon saya hilang. Gak tau kemana. Mas saya gak pernah ngotak ngatik loh. Aneh banget. Bentar saya cek dulu. Oh ya karbohidrat. Kita makan pisang. Nambah karbohidrat. Jadi gak tau kemana bidon saya itu. Oh itu isinya air bersih lagi. Aduh. Kacau banget. Sekarang saya bisa ambil ini. Karena kan tadi saya bawa bambu stick. Jadinya gak bisa bawa ini stick yang biasa. Oke saya ambil ini ya dulu. Sambil jalan. Sambil lah itu. Oke let's go. Oh ya sebelah sini ada biasanya. Oh gak ada udah habis saya ambilin. Oke let's go. Kita jalan cari ya berburu. Kesini lagi. Mudah-mudahan gak ada itu suku pedalaman yang patroli. Oh astaga. Astaga. Astaga astaga astaga. Kabur saya. Kurang ajar ada jaguar disana. Astaga. Kaget. Asli kaget saya. Saya tadi ngendap-ngendap. Mau siap-siap itu. Takutnya ada apa. Capybara sebelah sana. Malah disambut sama jaguar. Gila. Untung dong. Aku asli kaget saya. Kurang ajaran. Ini saya kaget lintah lagi. Aduh kacau. Saya gak melihat lagi. Gara-gara tadi agak tebal lagi rumputnya. Oke. Satu aja oke. Saya bakal atas sini. Aduh padahal sini. Itu lagi ini jalurnya suku itu lagi. Sukup pedalaman lagi. Ini kan laut sini. Oke. Kita muntah. Oh itu kabibaranya nah. Masalahnya dimana jaguarnya. Di sebelah sana tadi saya. Ah kacau banget dah. Mudah gak apa-apa. Oke. Let's go. Kita turun. Kalau ada jaguar. Mau gak mau. Kita kelahi aja udah. Demi makanan ini. Kita berebut makanan sama jaguar. Mana kamu? Aduh jangan gerak kesana dong. Aduh kesana malah kapibaranya. Oke stop ya. Stop disana. Stop disana. Stop disana. Stop disana. Oke. Dia geser. Astaga. Di sebelah sini tadi jaguarnya. Saya dengar suaranya. Sudah ngajar. Oh itu ya? Itu ya jaguarnya? Oh bukan itu kapibara. Oke. Oke. Ya tadi sebelah sini tadi suara jaguarnya. Oh kaget saya tadi. Saya tadi ngendap-ngendap. Karena takutnya ada kapibara. Biar dia kesini. Halo ya. Dekat-dekat. Dekat lagi. Oke. Mampus kau. Jadi saya ngendap-ngendap ya. Supaya gak nakutin kapibaranya. Tiba-tiba disamput dengan suara geraman dari jaguar. Kaget saya kurang anjir. Berdapat banyak ulangnya. Oke let's go. Kita langsung aja lari. Lari sini. Oh gak gak. Saya kesini. Saya minggir kesini. Karena sebelah sana tadi. Sebelah kanan tadi ada suara jaguar. Bisa menjauh aja udah. Oke kita langsung aja udah. Kurang ajar. Kurang ajar. Oke udah dapat. Satu kapibara aja. Gak usah. Gak usah serakah. Saya takut juga ada jaguar tadi. Langsung pulang. Oke let's go. Oke teman-teman. Jadi udah kembali ke rumah. Dan sekarang saya lagi itu ya. Lagi-lagi membersihkan aja gitu. Biar kelihatan jalannya. Nah kan kelihatan kan jalannya ke atas sini. Karena nanti kan tadi sendiri bawah sana kan jadi supaya lebih mudah. Ke atasnya supaya lebih rapi ya kelihatannya gitu. Jadi saya bersihkan aja. Nah ini kan dapat. Dapat juga dapat smiley file ini. Aduh. Hancur. Hancur macete saya kurang ajar. Oke let's go aja. Langsung kita bikin ini. Obsidian. Dapet bikin kapak obsidian aja udah. Hancur macete saya. Sehingga memperhatikan tadi. Oke. Terus sama tinggal macete. Sehingga memperhatikan. Oke sekarang saya bakalan ini. Tumpuk kesini. Biar apinya gak padam. Oke. Let's go. Taruhin ini. Eh salah. Taruhin ini. Taruh lagi. Oke udah. Ini ada tulang-tulang tadi. Tulang-tulang kapibara. Dimana ya bidon saya ya? Hilang bidon saya loh. Sayang banget. Aduh. Padahal itu banyak loh. Dia. Kan saya punya ini. Saya punya ini juga sih sebenarnya. Punya ini. Kokonat bidon. Cuma kan ini kokonat bidonnya cuma nampung sampai 40 aja. Ini ada tulisannya. Ini ada tulisannya 40. Kalau bidon tadi. Bidon yang biasanya saya bawa. Yang warna putih itu. Dia bisa nampung hingga itu 100. Jadi lebih banyak itu. Ini cuma 40 aja bisa nampung airnya. Sayang banget. Nggak tau kemana deh. Wah ini saya perlu tebang juga ini. Biar lebih. Biar bersih kelihatannya. Memang lebih tajam itu ya macete. Saya lebih cepat memotong itu loh. Memotong rumput ke macete daripada pakai ini. Oke. Sekarang taruhin ini. Oh banana lip lagi. Perlu daun pisang sekarang. Daun pisang. Saya cari daun pisang. Pisang yang muda aja. Saya nggak mau ini. Karena ini kan nanti dia bakal itu. Dia bakal ngasilkan. Nah ini. Ini saya cari. Karena itu bakal ngasilkan itu. Yang kayak gini bakal ngasilkan. Nah ini. Pisang. Jadi saya nggak mau tebang. Biar aja. Saya bahkan tebang yang ini. Pisang. Pisang yang masih muda ini. Ambilin. 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 Banana lip. Oke. Terus gue taruh sini dulu. Oke selesai. Bambu smoker. Nice. Dan kalau nggak salah. Bambu smoker ini perlu api di bawahnya. Ini saya bisa bikin campfire sekarang. Nah kan dia itu bisa langsung ditaruh. Aduh. Dia kayaknya kena hujan juga tetap ya. Aduh sayang banget. Kirain ini bakal nutupin itunya loh. Ini kan ada ininya kan. Bisa nutupin supaya nggak kena hujan. Coba aja. Coba. Mungkin ini kelihatan nih loh. Akhirnya kan. Kemudian kerja. Kemudian bisa-bisa. Coba ya. Saya cobain. Kita bakal nyalakan api. Pakai ini aja. Ini saya punya tribal fire starter yang saya dapatkan sebelumnya. Saya coba nyalakan api. Kemudian dia nggak padam. Kelihatan loh itu kan. Ada kayak jalur airnya itu. Nah oke. Padam nggak dia. Terus taruhin itu ya. Taruhin daging di atasnya ya. Oke. Dagingnya ini kelihatannya kecil. Begitu ditaruh jadi besar ya. Lepas banget dia empat. Oke. Oh kayaknya ketutupan ya. Apa dia. Oh udah reda harinya. Kayaknya sih ketutupan kayaknya tadi. Saya tadi merhatikan nggak terlalu itu dia. Oh dia memang agak lama emang. Kalau semua orang dia pakai pengasapan kan. Dia pakai apa. Teknik pengasapan. Dia memang agak lama. Cuma nanti hasilnya. Apinya. Apinya lagi. Dagingnya bakalan lebih awet. Lebih lama dia. Jadi nggak bakalan cepat basi. Oh bagus banget. Oke. Jadi udah selesai. Jadi udah selesai. Ini bikin tenda sebelah sini. Karena yang di atas sana kan nggak muat. Saya masih punya ini loh. Masih banyak bambu sticknya. Dan kita bikin ini juga. Smoker. Sebelah sini. Biar lebih mudah nih. Biar lebih lama. Tanah lama ini dagingnya yang dimasak. Ini kan saya bisa jalan. Saya nggak perlu terlalu khawatir lagi. Biar nggak perlu terlalu khawatir lagi. Daging saya bakalan basi. Oke. Oke. Saya tadi mau cek itu ya. Ini ya. Jebakan ikan saya. Ini banyak ikan sih. Cuma saya nggak bisa bikin di sini. Karena itu dia. Terlalu dalam airnya. Kita cek. Jebakan ikannya. Dapat ikan nggak? Aku dapat. Aku dapat piranha. Ini piranha datang dari mana nih? Perasaan nggak ada piranha di sini. Terus saya ngecek-ngecek siapa ada piranha-nya. Ternyata nggak ada. Ini piranha datang dari mana ini? Aneh banget. Nggak apa-apa. Yang penting dapat ikan gitu kan? Nice. 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 Oh ini ada ini loh. Ada yang ke sini juga ternyata itu. Ada ikan besar ke sini. Cuma saya dapat piranha. Oke. Saya bakalan biarkan aja piranha-nya di sini. Jadi bisa dibilang ini buat itu ya. Cadangan makanan gitu ya. Iya kan kalau saya malas berburu kan saya bisa langsung ambil aja di sini. Oke. Mungkin saya bahkan bikin lagi jebakan ikannya. Jebakan ikannya. Mana jebakan ikannya? Ini ya. Tapi dia perlu stick lagi kan? Nah kan dia perlu stick lagi. Banyak sticknya. Saya bisa taruh seter sebelahnya aja. Nanti saya bahkan taruhin aja sticknya. Terus saya satu lagi lah. Kita bikin tiga. Nah taruhnya agak di sini bisa kan? Agak jauh di sini lah ya. Siapa tau dapat ikan yang beda. Siapa tau. Taruh. Ya. Kayaknya di sini agak. Itu dia. Nggak bisa dia. Dia agak naik ke atas sini nah kan. Yaudah taruh dekatannya di sini. Nah jadi tempat saya itu. Mancing ikan. Tempat saya masang jebakan ikan. Oke. Sekarang balik lagi ke ini. Smoker dia emang nggak lama ya. Nah dia agak lama dia. Bentar saya bisa taruhin ini loh padahal. Fire ring. Mana fire ringnya? Nah ini stone ring dia. Oh nggak bisa. Dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Atau mungkin karena saya lagi masak ya. Makanya dia nggak bisa ya. Mungkin karena saya lagi masak mungkin ya. Jadinya ini nggak bisa dipasang gitu. Ini kalau nggak bisa aku ditaruhin ini. Mungkin dia lebih awet ya. Apinya. Oke. Oke teman-teman. Kayaknya itu aja buat video kali ini. Jadi kita udah bikin. Seperti saya bilang tadi kan. Ini video ini kayak saya bahkan bikin ini. Medium bambu shelter. Terus bikin smoker. Tadi juga bikin beberapa jebakan ikan juga tadi. Biar dapet ikan. Ternyata dapet piranha. Saya nggak tau itu piranhanya datang dari mana. Ya. Oke. Dan sayangnya tadi saya kehilangan bidon saya loh. Ini ah dimana bidon saya. Saya taruh disini biasanya kan. Saya nggak pernah ngotong-ngatik padahal. Hilang entah kemana bidonnya. Aneh banget. Ya nggak apa-apa. Mungkin jatuh mungkin atau kemana bidonnya. Nggak tau saya. Mudah-mudahan nanti kembali. Oke. Oke teman-teman. Itu aja buat video kali ini. Sudah bikin medium bambu shelter. Terus bikin ini juga. Keren banget. Smoker ya. Jadi daging saya lebih awet. Lebih tahan lama. Ini bagus juga ini. Buat tempat tidur ini. Saya bisa tidur sini. Bisa juga tidur di atas sana. Jadi ada dua rumah saya sekarang. Oke. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa ya berlangganan. Jika ingin melihat lebih banyak video lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.